Di dalam tubuh kami mengalir darah suci bersama Allah Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang Mengalir darah-darah keberanian Kakek-kakek kami sudah biasa digunuh Makanya selalu saya sampaikan Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi ceramah Bahar Semit yang mana di dalam ceramahnya ini guys Dia menceritakan tentang kehebatan-kehebatan para habib dari klan Baalawi guys Dan terlepas apakah cerita yang disampaikan oleh si Bahar Semit ini guys Benar atau hanya sekedar cerita yang mengadang-adang saja Nanti kalian bisa nilai sendiri guys Tapi yang jelas bahwa menurut saya cerita Bahar Semit ini sulit diterima dengan akal sehat kita guys Yuk langsung saja kita dengarkan ceramah Bahar Semit berikut ini guys Bisa kamu mengikuti amalannya Mugaddam Thani, Habib Abdul Rahman Segaf Umur tujuh tahun, umur tujuh tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat solatnya Umur tujuh tahun, umur tujuh tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat solatnya Mugaddam Thani, 33 tahun tidak tidur Tidak siang hari, tidak malam hari 33 tahun tidak tidur Tidak siang hari, tidak malam hari Ditanya, ya Imam, kenapa kamu tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga Melihat ke kiri neraka Melihat ke atas arasnya Allah Bisa kamu ikuti? Bisa! Kamu ikuti Fakhrul Wujud Asyik Abu Bakar bin Salim 40 tahun Solat subuh dengan wudu Isya Mereka para habaib keluarga aku, anak cucukku Mereka diciptakan dari tanahku Maka celaka Bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka Barang siapa yang mencintai mereka Akan disintai oleh Allah Dan barang siapa yang membenci mereka Maka akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Man mata wa wabukhdi ala ali muhammad Barang siapa yang mati Dalam keadaan membenci Anak cucu Rasulullah Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi Ini nabi yang punya mau bukan kita habaib Dan seharusnya yang membahas masalah Faba'ilul ahlul bayt Keutamaan para habaib bukan dari mulut saya Bukan dari mulut Habib Khalid Walah Habib yang lain, bukan Tapi murid daripada mulut para guru-guru kita Mereka yang lebih punya wajiban untuk membahas masalah ini ke umat Ya guys, bagaimana menurut kalian Masuk akal tidak cerita Bahar Semit barusan Bahwa ada seorang habib dari klan Ba'alawi Sekali lagi guys Ini seorang habib dari klan Ba'alawi Yang bernama Habib Abdul Rahman Asgaf Bahwa di umur 7 tahun Dia sudah mampu menghatamkan Al-Quran Dalam satu rakaat sholatnya guys Menghatamkan Al-Quran ya Ingat, dia menghatamkan Al-Quran Dalam satu rakaat sholatnya Ya guys, kalau yang dibicarakan mengenai menghafal Mungkin masih bisa diterima guys Karena faktanya memang ada atau bahkan banyak Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran di umur 7 tahun Tapi yang diceritakan oleh si Bahar ini guys Bukan hanya sekedar persoalan hafal Tapi yang menjadi sulit diterima oleh akal kita adalah Si Habib Abdul Rahman Asgaf tersebut Menghatamkan Al-Quran dalam setiap satu rakaat sholatnya Jadi, kalau Habib Abdul Rahman Asgaf tersebut sholat subuh guys Maka secara otomatis dia akan menghatamkan Al-Quran sebanyak dua kali Mengikuti jumlah rakaat sholat subuh Begitu juga kalau sholat isa Maka dia akan menghatamkan Al-Quran sebanyak empat kali Dan seterusnya Yang jelas kata si Bahar Semid tadi guys Bahwa Habib Abdul Rahman Asgaf Menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya Oke guys, sekarang kita masuk kepada cerita yang kedua Tadi Bahar Semid juga mengatakan bahwa Ada seorang Habib masih dari klan Baalawi Yang mana Habib tersebut mampu tidak tidur selama 33 tahun guys Dan ini sungguh luar biasa ya Kalau memang bahwa cerita ini benar ya Karena setahu saya guys Normalnya manusia itu setidak-tidaknya Membutuhkan istirahat atau tidur selama 7-8 jam dalam sehari Dan orang yang kurang tidur guys Pasti akan mengalami dampak yang buruk terhadap kesehatannya Mungkin ada sih orang yang mampu tidak tidur sama sekali guys Tapi saya yakin dia hanya akan mampu bertahan dalam 3 hari saja Lebih daripada 3 hari Mungkin orang tersebut akan mengalami depresi Kemudian paranoid Atau bahkan akan mengalami halusinasi guys Lalu bagaimana Kalau selama 33 tahun tidak tidur seperti apa yang diceritakan oleh si Bahar Semit tadi Apakah mungkin Orang bisa bertahan tidak tidur selama 33 tahun Bagaimana guys Kalau menurut kalian Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Inilah guys Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi Bahwa cerita-cerita Bahar Semit ini Dalam video tadi itu sangat tidak masuk di akal Dan seolah-olah tujuan Bahar Semit hanya ingin menunjukkan Kepada kita Atau kepada pengikutnya Bahar Semit Bahwa habib-habib dari klan Baalawi Mempunyai kehebatan Sekaligus mempunyai kemampuan Yang tidak dimiliki dari klan manapun guys Dan ingat guys Disini saya tidak berbicara tentang karomah ya Artinya saya hanya berbicara Dan memilai dari sisi logika saja Dan sekali lagi Dari sisi logika Apa yang disampaikan oleh Bahar Semit tadi Adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal guys Sekian video kali ini Dan terima kasih Terima kasih